Untuk tanaman jenis keladi lumbu hias matahari, saya akan memberi perbandingan menggunakan media air dan menggunakan media tanam-tanam. Yang selama ini, untuk tanaman-tanaman tersebut itu bahkan harus kurang matahari atau kurang air itu akan menjadikan tanaman lumbu hias matahari itu semakin subur. Tidak seperti itu, kawan. Sebenarnya jenis tanaman itu kalau berundi itu tetap akan subur kalau semakin banyak air dan semakin banyak matahari. Juga bisa menggunakan media air, juga bisa menentukan media selain air misalnya, media tanah atau media lain-lain sebagai kreatif sahabatku semuanya. Tetapi di sini pentingnya bahwa tanaman jenis keladi itu semuanya itu akan berani sama air dan berani sama matahari. apalagi dengan sekitaran kita, iklim di kita itu adalah beriklim tropis. Jadi kalau tanaman bisa tumbuh di iklim tropis, itu tentu berani dengan air dan berani dengan matahari. ini juga lumbu hias matahari, kawan. Ini menggunakan media tanah-tanah juga cukup matahari, juga cukup air. tetapi melihat kenyataannya adalah seperti ini. Kita bandingkan, kawan. Ini dari jenis yang sama, lumbu hias matahari. dengan menggunakan media air juga cukup matahari. kenyataannya seperti ini. Bahkan perbandingan, kawan. Perbandingannya itu, ada perbandingan sedikit-sedikit yang berbeda. Maksudnya daunnya itu akan sangat tebal kalau menggunakan media air. Dan tentu ini tidak sebagai patoan yang pasti, kawan. Kita simak bersama-sama. Kira-kira yang menggunakan media air dan media tanah itu, yang menggunakan media air dengan full matahari, apalagi airnya sudah dipumbuhi dengan water moss, maksudnya lumut air seperti ini, itu akan membuat tanaman jenis keladi lumbu matahari ini, daunnya akan semakin tebal. Bahkan warna itu akan semakin nampak, akan semakin indah. Inilah yang akan saya berikan sharing. Maksudnya telah saya berikan sharing bahwa jenis tanaman keladi walaupun seperti ini, kalau memang hidup di sekitaran kita, di negeri kita yang berikun tropis itu, tiada satupun tanaman yang tidak berani air dan tidak berani matahari. Maaf kalau memang ada tanaman yang memang asli, habitat di sekitaran kita, tidak berani air dan tidak berani matahari, tentu saja itu mungkin, maaf kreatif-kreatif yang bentuknya tulang. Tapi yang jelas secara natural, tanaman yang hidup di sekitaran kita, di negeri kita berikun tropis, tentu berani sama matahari dan berani sama air. Dan contohnya dua sampling tanaman ini, yang sebelumnya sering kita mendengarnya bahwa jenis tanaman ini tidak berani sama matahari, sama air. Ini dengan media air, silakan sahabatku semuanya mencoba. Bahkan ini sudah mengakar sangat, kawan. Kalau kita untuk melepas itu sangat sulit. Kita taruh mana sahabatku semuanya, agar ini kita bongkar saja. Ini sangat sulit kita menaruhnya, ini sudah sangat lama dengan media air seperti ini. Tetapi satu lagi, kawan. Kenapa kalau jenis umbi itu kadang-kadang dengan media air yang terlalu banyak tergenang, kemudian dicampur dengan media tanah itu, terjadi pembusukan ini juga ada kawan saya yang bertanya seperti itu. Nah inilah yang sekaligus barangkali ini juga memberikan sama-sama untuk belajar, sama-sama memberikan manfaat baru. Sebenarnya bukan unsur airnya, kawan. Sebab apa ya? Ketika tanah itu kan ada unsur-unsur biologi tanah yang berusaha mikroba atau bakteri atau kutu tanah. Nah itu kadang-kadang pembusukannya atau bukan dari air, kawan. Kadang-kadang pembusukannya itu memang berasal dari tanah, memang yang tidak setirius. Jadi ketika seperti ini pun, lantas kita menggunakan tanah, kemudian kita siram air, airnya tergenang, umbi ini akan membusuk. Itu bukan semata-mata karena airnya. Itu karena apa? Tanah itu sendiri kalau sudah terkena air, itu akan mendatangkan maksudnya jenis-jenis aktivitas biologi tanah yang baru. Jadi bisa mikroba tanah, bisa kutu tanah, bisa lain-lain. Sehingga mengakibatkan lumbu ini kadang-kadang itu bisa busuk kalau tergenang air dan media tanah. Nah ini yang perlu saya berikan sering untuk sahabat di semuanya. Silahkan dalam video nanti kalau ada sekiranya bertanya atau menyanggah pendapat bangkus atau selama ini yang bangkus lakukan, silahkan saja di kolom komen. Sekali lagi saya ulang. Kenapa lumbu ini bisa busuk ketika tergenang air dan dengan media tanah? Itu bukan karena airnya. Itu semata-mata karena tanahnya itu memang tidak setiril. Nah, tanah ketika dituangi air tergenang, tentu saja tidak bisa setiril dari mikroba, dari cacing tanah, dari bakteri atau kutu tanah. Nah, itu memang alamiah. Sehingga mengakibatkan bahwa lumbu atau jenis tanaman keladi ketika tergenang dengan air dan tanah itu akan busuk, bukan semata-mata karena airnya. Memang karena sifat tanah itu akan mendatangkan hewan-hewan yang lain ketika berkolaborasi tergenang dengan air seperti ini. Dan inilah kadang-kadang yang menyebabkan umbi, lumbu, jenis keladi akan membusuk jika air tergenang dengan tanah. Jadi bukan semata-mata airnya. Juga demikian, kawan. Juga tanaman hias yang lain ketika kita menggunakan media air dan media yang lainnya seperti selain tanah itu kadang-kadang terlalu banyak air. Dengan tanah itu kadang-kadang bisa membusuk. Itu semata-mata bukan airnya, kawan. Atau semata-mata bukan mataharinya. Namanya tanah itu tetap berkolaborasi dengan zat seperti air. Seperti lain-lain itu akan mengatangkan bisa yang positif dalam mikroba tanah bisa negatif untuk tanaman mikroba-mikroba di dalam tanah. Nah, itulah sebabnya jangan salah pengertian selama ini. Kalau menggunakan media tanam-tanah banyak air, kadang tanaman bisa.